kelas 8 A1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk mengawali bajaran kita pada pagi hari ini dipersilakan kepada ketua kelas untuk mempunyai terima kasih selanjutnya bagi yang ingin ke WC kalau begitu saya apakah hari ini semuanya masuk jadi saya mau bertanya sini siapa yang suka jajan Esparut jadi kira-kira bagaimana tampilan dari Esparut tersebut apakah menarik warna apa aja tuh merah ini banyak ya nah coba dibayangkan jika Esparut tersebut warnanya polos atau putih seperti di Esparut apakah masih menarik ini adalah tampilan dari Esparut tersebut jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat aditif atau zat tambahan yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman untuk pembelajaran kita menjelaskan jenis zat aditif alami maupun buatan yang terdapat dalam makanan dan minuman disini siapa yang tahu tentang pengertian zat aditif ada yang tahu enggak? jadi udah ada yang tahu ya jadi zat aditif itu adalah zat tambahan yang ditambahkan ke dalam minuman atau makanan fungsinya itu ada berbagai macam yaitu misalnya mempercantik tampilan lalu itu memperkaya citarasa yang ketiga itu ada memperpanjang masa sipan yang keempat ada menambahkan aroma dan juga untuk menambahkan nilai gizi jadi zat aditif memiliki banyak fungsi ada yang tahu tentang jenis-jenis zat aditif? pewarna ya bisnisnya silahkan ada pewarna ada apa ya pengawet kayak biasanya kan pakai garam ya mengawetkan kadang gula kemanisnya pakai gula kadang pakai pengawet kemanis yang berbuatan oh iya terima kasih saya aditif Siska hampir benar tapi sedikit kurang lengkap jadi zat aditif itu dapat dibedakan berdasarkan asal dan fungsi nah berdasarkan asalnya itu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan ada yang tahu perbedaan keduaannya? silahkan isan saya sih kalau zat aditif alami itu berasal dari organik-organik seperti tubuhan bahkan zat aditif buatan itu dari simpetis nyawa kimia ya benar ya kita isan bahwa zat aditif alami itu berasal dari tumbuhan ataupun bagian-bagian dari tumbuhan misalnya dari batang daun maupun buahnya sedangkan zat aditif buat akan berasal dari sintetis nyawa kimia nah itu berdasarkan fungsinya dapat dibedakan bulat lagi menjadi beberapa macam seperti yang diutarakan oleh Siska kita akan ke slide kewarna ada yang tahu tidak mengerti tentang kewarna? silahkan untuk mewarna yang makanan gitu kok pak? apa? untuk mewarna yang makanan gitu pak? hampir tepat yang lain apa yang ada? pak ya silahkan warna itu mungkin menurut saya adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memberi warna pada makanan ya itu pernyataan insen itu cepat ya jadi perwarna adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman yang berfungsi untuk memberikan warna jadi bisa dilihat itu ada gambar kalau yang di sebelahnya buatan-buatan itu banyak warna ya dari penjelasan saya tadi apakah ada yang ingin bertanya? buatan-buatan itu bahaya ketubuh banyaklah kekurangannya kalau yang alami ada gak? kurangannya misalnya kayak warna alami jadi warna alami juga memiliki kelemahan yang pertama warnanya itu dikudar dibandingkan kewarna buatan yang kedua biasanya itu menimbulkan bau yang khas jadi itu ada aroma yang tidak nyaman biasanya ada makanan dan yang ketiga itu mudah rusak jika dipanaskan dalam suhu tinggi baik itu sekian penjelasan dari saya kali ini saya akan membagikan lebar pejar silahkan perhatikan langkah kerja yang ada di FKPD jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan pak silahkan yang ini masih dengan hipotesis itu apa ya pak? pengen yang bagus jadi hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang berdasarkan metawal kita selanjutnya berdasarkan langkah kerja tersebut buatlah hipotesis awal dari permasalahan yang disajikan saya berikan waktu 15 menit cukup? atau 20 menit 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 apakah sudah selesai membuat hipotesisnya? kita bawa silahkan membuat kelompok dan mengutakan 33 orang kita pakai kelompok ini saja ya di kelompok 1 dan ini kelompok 2 nah silahkan diskusikan hasil hipotesis tadi yang dibuat dan kemudian dituliskan pada lembar yang sudah disediakan saya berikan waktu 20 menit cukup? cukup pak silahkan dikerjakan pak mau nanya dia berapa nomor itu jelas coba perhatikan lagi labelnya itu mungkin tulisannya pak kelihatan nampak nampak asem asem benzo benzo nah itu asem benzo 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 yang mau bertanya pak ya silahkan ya silahkan jadi ini pak dari kasus 1b ini apakah ada kiri dari kerupuk singkong mengambil tes nah oke jadi misalnya kita bawa beli kerupuk pertama ku silahkan perhatikan fisiknya fisiknya ya kedua dari kemasannya kemasan dari mana nanti itu bisa ya ya jadi silahkan tuliskan jawaban kalian dari hasil diskusi kelembaraan telah sediakan jika tidak muat silahkan tulis tuliskan masalah 2 menit cukup ya oke silahkan nah waktunya tinggal tersisa 2 menit lagi ayo silahkan percepat nah waktunya sudah habis silahkan kumpulkan ke depan nah terima kasih yang sudah mengumpulkan SKPD jadi silahkan satu orang untuk menyimpulkan majaran kita pada hari ini saya pak silahkan opi baiklah pak tadi itu kita sudah belajar tentang zat adiktif zat adiktif adalah zat yang ditambahkan di dalam makanan berdasarkan asalnya zat adiktif itu dibedakan menjadi dua yaitu zat adiktif alami dan buatan kemudian berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi puanak menjadi agak manis mengontal menyedap rasa memberi aroma pengendusi dan menolepak ya terima kasih kata rofi silahkan jadi benar ya kata rofi jadi kesimpulannya zat adiktif adalah zat yang ditambahkan kepada kedalam makanan atau minuman dan soalnya di dalam adiktif itu ada berbagai macam jenis berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua yaitu zat adiktif alami dan zat adiktif puasan dan berdasarkan fungsi dibedakan di 7 macam yaitu warna manis pengawet penilap rasa pemberi aroma pengendusi dan pengental nah jadi untuk oleh-oleh di rumah silahkan isi evaluasi nah ini tugasnya pagi yang dikumpulkan di meja saya jam 7 sebelum masuk sekolah jadi sekian tajaran kita pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati